Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, dan tamu kita hari ini adalah HRD dari CV Warna Kencana Mandiri Anda Iva Dwi Amalia SPSI Mbak Iva, selamat pagi Selamat pagi Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebar baik ya Alhamdulillah baik Pak Bu Novi yang nanti juga akan join sama kita Masih ada di perjalanan Sambil menunggu kita mulai saja Di bagian awal tidak kenal maka tidak sayang ya Saya ingin sahabat-sahabat Merkuri juga mengenal CV Warna Kencana Mandiri Kapan berdirinya, bergerak di bidang apa Mungkin bisa dijelaskan singkat Mbak Iva Oke, siap saya jelaskan singkat ya CV Warna Kencana Mandiri ini ada di Sidoarjo Bisa search nanti di Google juga sudah ada Kita kantornya itu di Bumi Citra Fajar di BCF Lebih tepatnya di Skawan Anggun Terus perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan palet Baik dari palet plastik, bajak, eh sorry Palet kayu, terus galvani seperti itu Untuk workshopnya sendiri kita ada di kerian Paletnya untuk apa saja? Macam-macam? Macam-macam, biasanya kan digunakan untuk Kalau di pabrik itu di pergudangan Kayak gitu Jadi, untuk lapisan alas untuk Apa namanya, setelah dari produksi Kayak gitu, terus diletakkan di palet itu Terus diangkat pakai forklift itu tadi Iya, 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 oke Tapi itu bahannya juga macam-macam ya Ada kayu, ada plastik juga Oh, plastik juga ya Ada, apa namanya Dari galvanis juga, besi juga ada Kayak gitu Berarti ini tidak melayani retail ya Ini melayani lebih ke industri ya Industri dan juga mungkin Apa namanya, pasar-pasar swalayan yang supermarket gede lah ya Ya, perusahaan kita sudah ada yang sudah pernah join sama kita Kayak dari Python, kayak gitu sudah pernah beli ke kita juga Terus, apa, cel jedang juga dulu pernah ke kita juga Oke, berdirinya sudah berapa lama CV kencana, eh warna kencana mandiri ini? Mandiri itu sekitar 2017 2017 ya Berarti belum lama kemudian kena pandemi ya Iya, cuman sekarang Alhamdulillahnya masih, masih, masih lumayan rame juga Jadi perusahaan-perusahaan juga sudah, apa, posisinya masih order juga ke kita untungnya Ketika pandemi sempat tiarap ya? Sempat cuman 1-2 bulan aja Oh gitu ya? Waktu awal-awal itu Berarti 2019-an ya 2019 akhir Eh, 2020 ya Maret 2020 ditetapkannya Jadi, apa namanya, ketika setelah ditetapkan itu 1-2 bulan pertama itu benar-benar berdarah-darah begitu ya? Ya, jadi kayak benar-benar sepi sekali karena posisinya kan sempat pemerintah kan kayak menonaktifkan ada beberapa perusahaan juga yang Oke, oke Tapi sekarang so far so good ya? So good Alhamdulillah Oke Hmm, baik Makanya kok senyum-senyum terus begitu Makanya terjadah perusahaannya so far so good Farah, hari ini kita bicara tentang managing burnout Tanda-tandanya dulu deh Apa, burnout itu apa sih? Burnout dalam pengertian ini apa? Kok ada menjaga, apa, kewarasan Kenapa harus waras dan tidak waras ya? Karena gini Mas Ali, sebenarnya kan kalau terkait dengan burnout Burnout itu apa sih? Jadi burnout ini adalah Kalau di psikologi sendiri itu udah masuk sindrom Jadi dia adalah kumpulan stres gitu ya Yang mana individu itu akan menumpuk stresnya Dan itu akan mempengaruhi Kalau di kerja berarti kinerjanya Ataupun kalau misalkan di dunia sosial Berarti itu akan mempengaruhi Apa ya, aktivitas sosialnya Begitu Hmm Jadi ini bukan hanya stres yang menumpuk Tetapi sudah burnout itu sudah berpengaruh terhadap kinerja Begitu ya Tanda-tandanya apa aja? Orang mulai gak fokus atau apa Atau apa gitu gimana? Iya benar, salah satunya memang kurang fokus begitu ya Tapi kalau misalkan kita bersempit di dunia kerja Berarti tanda-tanda dari burnout sendiri itu Misalkan nih Ada yang dia performance-nya bagus banget gitu ya Ternyata ketika dia burnout gitu Stresnya menumpuk Itu dia bisa mulai lesu Semangatnya kurang menurun begitu ya Semangatnya Kemudian juga dia kurang fokus sama kerjaan Gak fokus gitu ya Iya Terus dia kayak mulai menarik diri gitu Dari lingkungan kerjanya Jadi yang biasanya dia Mungkin berpartisipasi dengan kegiatan A, B, C gitu Dia udah mulai satu-satu Enggak Udah meninggalkan begitu ya Begitu Terus Masih banyak lagi sih tanda-tanya Mungkin boleh ditambahkan Sama Mbak Iva ya Mbak Iva Selain tanda-tanda juga Stres kerja ini pemicunya juga macam-macam ya Iya betul Biasanya kalau pemicunya tuh biasanya Biasanya kayak lelah gitu Kayak waktu ngerjain tuh kayak udah ngerasa Kok lelah ya Terus gak ada motivasi juga Terus Kadang tuh Misal ada masalah dikit di kerjaan Itu udah emosi gak stabil Yang dilampiasin ke karyawan lain Padahal bukan salahnya dia Kayak gitu Terus bisa juga karena Mungkin mudah sakit juga ya dia Jadi kayak sering izin sakit gak masuk Itu tanda-tandanya semua kayak begitu ya Tetapi kalau misalnya penyebab dari terjadinya burnout itu sendiri Lebih karena Apa namanya Tekanan di pekerjaan Atau faktor-faktor eksternal dari Lingkungan pekerjaan sendiri Misalnya di keluarganya Atau di apa namanya Hal-hal yang lain Lebih banyak yang mana Iva? Lebih banyak kalau dari Apa namanya Selama saya Karyawan-karyawan itu Pada curhat itu Biasanya dari Tekanan Dari perusahaan mungkin karena Target gitu ya Target itu pertama Kalau keluarga itu Jarang sebenarnya Jarang ya Malah justru keluarga mungkin jadi Jadi pencair dari Tingkat stress di kantor gitu ya Oke Jadi lebih karena Pekerjaan ya Pekerjaannya yang terlalu Banyak juga Menumpuk juga Terus mungkin dari Atasan atau owner Atau seperti apa Kayak gitu Tugasnya yang terlalu Tinggi dengan Ya akhirnya Mereka Merasa burnout sendiri Kayak gitu Jadi akhirnya dampaknya bisa Sering sakit Sering gak masuk Terus gak salah Pusing gak jelas Terus tiba-tiba izin pulang Kayak gitu bisa Mana lebih banyak Far Cowok cewek Yang gampang burnout ini Mostly pasti cewek Mostly pasti cewek ya Karena kan Lebih rentan begitu ya Mas Aldi Karena dia kan sedikit-sedikit Ada PMS ya Pengaruh ya itu ya Feelingnya kan Emosionalnya lebih Main gitu ya Kalau cewek Jadinya Ya Burnout ini Karena tumpukan stress Tadi mungkin udah disampaikan Sama Bu Iva Dari atasan misalkan Yang terlalu strength Terus rekan kerja misalkan Yang mungkin kompetitifnya Luar biasa Terus kemudian Loot kerjanya Begitu Nah itu yang memang Akan menumpuk gitu Kalau satu sih Masih bisa gitu ya Bukan burnout Tapi kalau sudah numpuk Numpuk-numpuk Nah itu Yang dinamakan burnout Rata-rata Bisa Bercamaah Atau Sendiri ya Biasanya Bisa nular gak Maksudnya mudah menular gak Kalau pengalamannya Nanti mungkin Mbak Iva juga Boleh komentar Bagaimana di CV warna Apa tadi Kencana mandiri ya Oke Kalau Kalau pengalaman Farah sendiri seperti apa Oke Kalau sepengalaman saya Itu Bisa menular Kalau setim Gitu Karena kan Atasannya sama Biasanya Terus target kerjanya kan Target kerja tim Begitu Di samping ada Target kerja individu Nah Nanti Justru larinya Itu akan kemana-mana Si Pak Aldi Biasanya Yang Gampang burnout Ini yang ada Di lapangan ya Kalau yang di belakang Meja sih Enggak ya Bisa Bisa juga sih Kalau dia jenuh Jenuh ya Lebih karena jenuh Tapi kalau Yang di Di lapangan ini Lebih karena target-target Yang itu ya Mbak Iva Pernah gak Mengalami Ini Mungkin Sebelum di Perusahaan yang sekarang Sempat kerja di tempat yang lain juga Iya Sempat Sebagai HRD gitu ya Nah Ada pengalaman gak Menghadapi Apa namanya Karyawan yang burnout gitu Yang sendirian Ataupun yang berjamaah Gitu Kalau yang Sendirian Biasanya Dia target kerjanya Mungkin dari Langsung atasan ya Atau mungkin Apa namanya Dia dituntut oleh atasan Dia sendiri yang handle Di kerjaan Kayak gitu Mungkin Itu yang bikin Apa apa Dia kayak ngerasa Cepe sendiri Lelah sendiri Kayak gitu Tapi kalau biasanya Setim Itu Bisa juga Yang kata Bu Farah ya Itu bisa juga Karena Dari setim ini Ketika mereka ngerasa Duh berat nih pak Tugasnya pak Misal kayak gitu Ini kita Kurang bisa nih pak Handle ini Kayak gitu misal Terus Yaudah akhirnya Mereka Tetap semangat Ngerjainnya Cuman posisinya setelah Itu dan Pasti gak kecapai kan Otomatis Jadi itu bisa Bisa Burnout sendiri Orang-orangnya Lebih Lebih bersifat Apa namanya Individualkah Burnout ini Artinya Atau Masuk kategori Yang gampang menular Gampang menular itu artinya Kesel aku Boses gini gini Sakit Iya Bondo Yang mana Yang kedua Atau Meskipun Kita kesel Tapi kita curhat ke temen Temen gak Gampang tertular Untuk jadi burn out Atau Gampang tertular Nah itu Tergantung dari emosi Masing-masing ya Individualistik ya Jadi Tergantung cara Pengelolaan emosinya Juga dari Masing-masing individu Juga gitu Oke 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 menarik juga ya Untuk Apa namanya Kita Paham tentang burn out Ini Kalau di Yang sekarang Kan cowok-cowok Yang lebih banyak ya Iya pastinya Apalagi pekerja Jadi mostly katanya Cewek yang ini Berarti di Perusahaan yang sekarang So far so good Gak pernah ada yang burn out ya So far so good ya Alhamdulillah Cuman kan memang Itu tergantung dari Support dari atasannya Mungkin Cara kita Mengayomi mungkin ya Apa ya Dari atasan tuh Mengayomi Karyawan-karyawannya Seperti apa Supaya dia gak ngerasa burn out Entah Dari kita sering Berikan reward Atau apa Kayak gitu mungkin juga Karyawan bisa mikir Bos ini baik ya Kayak Aku dikasih ini Jadi kayak Dia ngerasa ada Utang budi nih Aku gak Apa gak Gak mungkin ngecewakan bosku Kayak gitu Bosnya namanya Budi maksudnya Loh kan katanya Utang budi Bukan Bosnya Aldi kok Utang Aldi Ya 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 Paham Sabar lah Mbak Ipah Jangan marah-marah lah Mbak Ipah galak Ya ya artinya Artinya tergantung bosnya Jadi cara pemberian support Dari bos itu juga penting kan Mungkin fasilitas apa Ketika dia sudah bisa mencapai Apa yang ditargetkan Dari perusahaan Sudah bisa mengerjakan Sesuai dengan yang diminta Dengan atasan Pasti atasan juga Berikan Berikan apresiasi lah Entah memberikan apa reward Berupa Yang dia mau Mungkin Apa Kaos atau apa Atau Dia Snek Memberian snack Atau apa Fasilitas-fasilitas apa Atau mungkin Getring Atau apa Kayak gitu Oke 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 Baik Nanti kita akan Belajar juga Dari teman-teman Yang kebetulan Background pendidikannya Psikologi ya Sama Farah juga kan Psikologi kan ya Sama kan Dua-duanya psikologi Dan Iva Dan Farah juga Pernah di Di perusahaan Iva Mbak Iva bahkan Masih Di perusahaan Kalau Farah sekarang Sebelum di konsultan Kan pernah di Perusahaan juga Sebagai HR Oke Nah Bagaimana sih Peranan HR Kalau misalnya Ada karyawan yang Burn out Terutama yang cewek-cewek Kalau burn out Ngomongnya banyak ya Atau malah Dia menarik diri gitu ya HR itu kan Perannya Luar biasa Tapi jangan dijawab dulu Nanti aja Kita mesti beri iklan dulu Cuman biasanya Orang burn out itu Lebih banyak Menarik diri Diam Dan Atau tergantung Pribadinya juga Ada yang teriak-teriak Gitu Ada yang Nyanyi-nyanyi Kenceng-kenceng Gitu Macem-macem ya Macem-macem ya Oke Sahabat Mercury Menarik Anda juga boleh Bertanya Sahabat Mercury Di 031-562-0096 Atau juga Melalui Whatsapp 081-730-0096 Ya Sahabat Mercury Sahabat Youtube Kita lanjutkan Setelah pesan-pesan Surabaya Sudah level 1 BPKM-nya Dan bahkan nanti 4 April Akan berakhir BPKM Jadi PTM kita Sudah 100% Dari MSI saja Ada 4 Yang hadir Pagi hari ini Untuk pembelajaran Tetap buka Ayo Demi Kok ada apa Kok dibawah Meskipun Tidak kelihatan Di kamera Tapi persoalan Kita sudah lengkap Ketambahan Dari ini Yang agak terlambat Ini tapi Tidak apa-apa Karena mungkin Diseterap ya Teratnya temen Makanya Tapi baru penyesuaian Habis Apa namanya PJJ Pembelajaran Jarak jauh Jarakat tetap buka Terlambat Bu Nabi apa kabar Ya Alhamdulillah Sehat Mas Aldi Terima kasih sudah Disibuk-sibuknya Masih meluangkan waktu Dan Tadi kita sudah Mengidentifikasi Tentang burn out Sebelum Supaya bisa Incas Di perbincangan selanjutnya Kalau dari Sisi Bu Nabi sendiri Tadi saya sudah nanya Yang mostly Pasti cewek Yang gampang burn out Begitu ya Terus kemudian Apakah ini Gampang nular atau enggak Kata Mbak Iva Tergantung orangnya Kalau orangnya Yang Yang Apa namanya Yang teman pekerja kita itu Memang Gampang ketularan ya Gampang nular Kalau ini enggak Tapi kalau Dari sisi Bu Nabi sendiri Melengkapi diskusi tadi Melengkapi diskusi Jadi kan gini Kalau tadi Akhirnya Apakah gampang nular Atau enggak Gitu ya Mas Kalau yang Awal-awal tadi kan Sudah dibahas itu Kalau yang gampang Menular atau enggak Itu sebenarnya kan gini Burn out itu kan Penyebabnya sebenarnya Ada yang dari diri kita sendiri Ada yang dari lingkungan Seperti itu dari eksternalnya Jadi kalau menyebabnya Yang dari pola pikir ya Sebenarnya itu tadi Harus dari masing-masingnya Gitu ya Jadi harus dari masing-masing Apakah kemampuannya dia Untuk memandang sebuah pekerjaan Itu sebagai apa Jadi misalnya Apakah tambahan pekerjaan Apakah situasi-situasi Yang tidak menentu Dan kemudian dia harus adaptasi Gitu Atau kemudian dia Sendiri menetapkan target Yang tinggi Dan kemudian Sangat berambisi Untuk mencapainya Tapi ternyata Ada situasi-situasi Yang menghadang Bisa jadi kan Seperti itu kan Akhirnya Itu membuat dia jadi Apa namanya Merasa kelelahan gitu Jadi kan tadi juga disebutkan Bahwa salah satu Ciri burn out Itu adalah Kita jadi kayak kehilangan Motivasi Seperti itu Jadi Kalau penyebabnya Dari diri sendiri tadi Yaitu tadi Bahwa kita harus Mempersepsikan Apa ya Tambahan-tambahan Pekerjaan Atau sesuatu Yang kita anggap menekan Itu dengan Lebih konstruktif Sehingga Tidak menjadi Sesuatu yang kemudian Beban menular Artinya Dalam sebuah Kelompok kerja gitu Meskipun ada beberapa orang Yang misalnya Keliatannya Misalnya Kalau misalnya Ini kayak Angkat tangan Sudah ngacungkan Bandera putih gitu ya Megap-megap Kayak gitu Nah sebenarnya Kita juga bisa lihat Ada orang-orang tertentu Yang dia bisa Menerima Pekerjaan itu Dan kemudian Mengatur strateginya Begitu Seperti itu Jadi menjawab tadi Menular atau enggak Kalau dari Tekanannya dari lingkungan Misalnya Tadi itu ya Jadi lebih karena Ada tambahan-tambahan pekerjaan Situasi yang tidak mentuh Seperti itu Atau juga Misalnya kurangnya Apresiasi gitu Sehingga orang merasa Bahwa apa yang dilakukan ini Mungkin merasa Tidak dihargai Sehingga Ini apa Apa ya Enggak Enggak balance gitu loh Antara apa yang sudah Dikeluarkan dengan Yang Apa yang ingin Diharapkan Atau apresiasi Apa yang diharapkan Dari apa yang sudah Dilakukan Seperti itu Satu saja Karyawan yang Burnout itu Sudah cukup Merepotkan Satu burnout Sebenarnya merepotkan Karena ya itu Tadi jangan sampai Jangan sampai Tanda-tanda Impact dari Burnout yang Dia alami Itu kemudian Kan orang Kalau seperti itu Bisa jadi Ada yang Bisa menetralisir Berusaha menyesuaikan Gitu kan Terus nanti Kok ada perubahan Perilaku lah Ada perubahan Perilaku yang tadi itu Yang orangnya Dia jadi diem Lebih menarik diri Ini kan jadi pertanyaan Buat teman-temannya Gitu kan Terus ada juga Yang misalnya Seperti itu Terus ini Ngoceh-ngoceh Gitu ya Kayak cewek gitu kan Biasanya akan Apa namanya Akan Waduh Apa gitu Ekspresi-ekspresi Yang mungkin Sebenarnya Tadi itu Bagaimana Dia sedang Menetralisir Beban pekerjaannya Itu Jadi Dipersepsikan Oleh yang lainnya Jadi Wah Kayak gitu ya Sesuatu yang Kayak jadi Pemantik Buat yang lainnya Untuk merasa Oh ya itu aja Kayak gitu Kayak gitu Seperti itu Ya Oke Baik Saya ke Farah Sekarang Tentu dalam Situasi seperti ini Kita bicara sebelum Yang kita lanjut Terbelum kita Berik iklan tadi Perannya HR sendiri Dalam Kaitan dengan burnout Yang Karyawan alami ini Harusnya seperti apa Menurut Farah Karena ini Saya juga pernah Menangani Begitu ya Waktu itu memang Sales Dan Lingkungan kerjanya Memang Strength banget Kemudian targetnya juga Makin naik Akhirnya Yang namanya HR itu harus Nangkep sinyal-sinyal Karena tadi Tujuh Nanti itu Kemana-mana Akibatnya Yang paling buruk Ya turnover Bakal naik Nah Di sana HR itu Biasanya sih Kalau saya sendiri Harus Ini ya Bikin saya si HR Jadi kita Mendengarkan lah Cerita-cerita mereka Begitu kan Terus kalau misalkan Memang Kita butuh Ngomong sama atasan Ya Atasannya mereka Begitu ya Masalah dia Itu kita harus sampaikan Karena Sayang kalau misalkan Orang-orang yang mengalami Burnout ini adalah Orang-orang yang High performance Itu kan merugikan Kalau kita kehilangan talent Nah Itu yang harus Diantisipasi oleh HR Ya Oke Mbak Iva Kalau Mungkin di perusahaan yang sekarang So far so good ya Belum pernah Harus Harus berpikir keras Untuk Menangani Karyawan Burnout Tapi di tempat yang lain juga Atau dari pengalaman Berdiskusi bersama para HR Begitu Bagaimana peran HR Untuk kaitannya Menjaga kewarasan Jadi Kan saya ikutin judulnya aja Menjaga kewarasan karyawan Di tempat kerja Itu Devi tuh Kalau yang bagian judul-judul Iya Devi ya Iya Saya seneng ketika Apa namanya Ada kata kewarasan Begitu ya Berarti Gimana Oke Biasanya kan HR itu Juga sebagai jembatan Untuk karyawan Agar karyawan tuh Dapat menceritakan Apa saja yang Dia keluhkan Dalam pekerjaannya Gitu kan ya Biasanya HR juga Gak cuman mendengarkan Juga biasanya Memberikan solusi Kepada karyawan tersebut Terkait Apa saja masalah Yang dia alami Di tempat kerjanya Kayak gitu Juga Kurang lebih Hampir sama dengan Bu Farah Yang tadi sempat diceritakan Gitu kan Apa Biasanya juga Dari Sales juga Karena tekanan terlalu tinggi Belum lagi Ternyata barang Yang dia Apa Janjikan dengan customer Ternyata belum diproduksi Wah Ini biasanya kan Malah Salesnya yang Berhubungan dengan Customer Jadi kayak Malah customernya ini Marah-marah Ke dia Gimana ini Belum produksi Dan segala macam Nah kita otomatis juga Membantu dia Untuk mengalami Apa Membantu untuk Menyelesaikan Permasalahannya itu tadi Dengan Masalahmu dimana nih Di bagian apa nih Mungkin pengiriman Atau apa Atau diproduksi Atau gimana Jadi kita Pertemukanlah mereka nih Dari Kepala produksinya Atau kepala PPIC-nya Terkait barangnya Kenapa Belum dikirim Kayak gitu Padahal sudah Dituliskan Untuk tanggal Pengirimannya Dan sampai disana Sampai Di tanggal berapa Kayak gitu Ternyata malah mundur Kayak gitu Apalagi kalau Irimnya Ya kalau deket ya Surabaya Sidoarjo lah Kalau luar pulau nih Gimana nih Malah lama Kayak gitu Nah HR HR mesti Mesti cepat tanggap ya Iya Kalau ada situasi-situasi Seperti itu Betul Berarti langkahnya apa Dipanggil Yang bersangkutan Atau seperti apa Iya jadi kita Pertemukan nih Maksudnya kita meeting Pertemukan mereka Solusinya gimana Kayak gitu Barangnya yang ridi apa Terus kita juga Sempat berikan solusi Gimana nanti Cara menghadapi Kelayannya dia Yang sudah Apa Protes tadi Yang sudah Marah-marah tadi Kayak gitu Itu kalau Lagi-lagi Di pembelajaran Tata muka HR itu ya Kayak BP ya Iya betul Betul Nah sekarang Pimpinan BP nya Yang akan Bagaimana Kemudian HR Mengantisipasi Begitu ya Apa Untuk mencegah Paling gak ya Mengurangi lah Agar Burnout ini Tidak terjadi Pada karyawan Iya Jadi sebenarnya Tadi itu Sebelum mungkin Sampai ke HR Karena HR itu kan Dia support Ke semua Departemen ya Mas Jadi sebenarnya Peran atasan Langsung Yang harusnya Bisa mengidentifikasi Kira-kira Ini akan ada Maksudnya ada Perilaku-perilaku Yang menyimpang Tadi habis kewarasan Sekarang perilaku Menyimpang Ada perilaku-perilaku Yang menyimpang Yang terjadi Di sekitar timnya Seperti itu Jadi Dia harus Aware terhadap itu Itu lebih ke Pengamatan Sehari-harinya ya Seperti itu Nah sebelumnya Kalau misalnya Ini mengatasinya Ini tadi Kalau secara sistem Mungkin saya bicara Secara sistem ya Mas Mungkin tadi itu Ketika proses Apa Staffing Atau Penempatan orang Di jabatan tersebut Kita mesti memastikan nih Bahwa Orang itu benar-benar Capable di sana Jadi orang-orangnya itu Benar Kualifikasinya sesuai Dengan kebutuhannya Sehingga tadi itu Dipastikan ketika Mengerjakan Kompetensinya ada Sehingga Tadi itu dengan Beban-beban pekerjaan Apa Tambahan-tambahan Pekerjaan yang masuk Atau Pekerjaan yang tingkat Kesulitannya tinggi Dia sudah punya ilmunya Gitu kan Dia punya ilmunya Sehingga kemudian Tinggal mungkin Konsultasi dan sebagainya Seperti itu Jadi mulai dari awal Proses Recruitment-nya Penempatannya Seperti itu Terus kemudian Yang lainnya juga Memastikan bahwa Ini Analisa Beban kerjanya Jadi beban kerjanya Dia di pekerjaan Itu memang Seperti itu Gitu kan Jadi Di Itu ada sistem Mas Untuk melihat Apakah seseorang itu Overweight Overweight Overload Beban kerjanya Begitu melihat saya Ini sudah Tak kempet-kempetkan Menurut saya ini Ini kalau Loss Ya dibuka Bisa belum Overweight Overload Overload Ya 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 Overload Beban kerjanya Atau underload Atau ya memang Sudah optimal Kayak gitu Ini sebenarnya Yang untuk memastikan Jadi misalnya Dari situ kemudian Kita sebenarnya tahu Komposisi Apa istilahnya Formasi tenaga kerjanya Untuk pekerjaan Di departemen ini Untuk fungsi ini Apakah memang Sudah oke Atau belum Seperti itu Mas Jadi memastikan Tadi itu Tidak sampai Kemudian orang jadi Apa Over Overheld Merasa Ya kan Overweight Lagi Mungkin Minggu depan Kita kasih sekat ya Supaya Bu Novi sama saya Tidak lihat-lihat Karena tujuannya Overweight terus Supaya Tadi itu Kita Benar-benar Bahwa dia Kerja sesuai Dengan kapasitasnya Seperti itu Mas Nah kalau Misalnya tadi itu HR Kemudian Harus menjadi Itu tadi Atasan langsung Menjadi kepanjangan tangan Dari HR Kalau atasan langsungnya Udah gak bisa Ngatasi Maka HR Yang akan Membantu Jadi Apa namanya Sebenarnya tanggung jawab Pertamanya itu Adanya di atasan langsung Sebenarnya di atasan langsung Karena kan dia yang Ngerti kerjaannya ya Mas Tapi biasanya itu Mas Ini kenapa terus Tiba-tiba ke HR Kayak ke ini Karena Kadang atasan itu Alasan Wis ini gak paham Ini aku Wis kasih aja HR Gitu Bisa Jadi dia sebenarnya Gak tahu Bahwa memang Harusnya dia yang Membantu menyelesaikan Gitu kan Karena dia ngerti Pekerjaannya Gitu mas Atau kalau Sudah itu tadi ya Jadi atasan langsung HR gak bisa Biasanya ada Employee Assistant Program Gitu Jadi Kalau dianggap Orang intern Itu tidak ada Capable yang Menyelesaikan Maka dia Hire orang eksternal Kayak BP eksternal Gitu lah Untuk kemudian Membantu Untuk menyelesaikannya Karena Sekarang Setahu saya Banyak Apa ya Kayak konsultasi Psikologi yang Online itu Itu Kayak Bututi Itu dia terima Dari Orang-orang Yang dia itu Di perusahaannya Disediakan itu Employee Assistant Program Itu Jadi orang Diberikan budget Oke kalau kamu Punya masalah Yang gak bisa Kamu selesaikan Di pekerjaan Kamu cari Solusinya dari Ini kita Kantor sudah Menyediakan Kita langganan Dengan misalnya Aplikasi apa Gitu Apps apa Untuk kemudian Oke kamu bisa sesi Setiap sesinya Mungkin sejam setengah Ada yang dua jam Dia bisa pakai jatahnya Untuk itu Nah itu bisa pakai itu Kalau misalnya kemudian Kita menganggap bahwa Waduh tempatku ini Di tempat saya ini Gak ada orang-orang Yang capable menyelesaikan Nah itu dia bisa pakai jatah itu Karena mungkin juga Gak terlalu mahal ya Kalau Konsultasi online Kayak gitu Dan itu dia Bener-bener Konsultasi dengan Psikolog yang Berizin praktek Mas Aldi gitu Dan biasanya mereka Dengan background Yang konseling Yang klinis Kayak gitu Sehingga Ya mereka memang Sudah alinya disana Kayak gitu Ya ya itu Kalau yang Mbak Tutinya Stress Terus Siapa ya Konseling ke siapa Itu pertanyaan saya Terus kemudian kan Kalau HR nya juga stress Gimana caranya Tapi saya ke Pak Imam dulu Selamat pagi Pak Imam Terima kasih sudah Mampir di perbincangan Pagi hari ini Kebanyakan itu Ini versinya Pak Imam ya Stress itu bukan Di tempat kerja loh Ini kan pertanyaan saya tadi Tapi dari rumah Bagaimana kalau hal ini Terjadi Farah Yang pasti Pindah rumah ya Pindah rumah ya Karena di rumah ya Mungkin rumahnya Atau panggil pakar Feng Shui gitu ya Pintunya suruh pindah Ya Supaya anginnya lebih bagus Gitu katanya Gimana Sebenarnya kalau misalkan Memang Harus dipisah Kerja sama rumah Sama rumah ya Kan urusan yang berbeda Begitu ya Tapi Kebanyakan Pasti kecampur gitu ya Makanya juga di Indonesia kan Dulu Itu gak boleh Itu suami istri Sekantor Sekantor Sekarang boleh Gegerannya pindah di kantor Nanti ya Betul Iya Tapi kalau misalnya Bidang usahanya beda Tapi kantornya jadi satu Boleh toh Kalau gak boleh Itu bosmu loh Itu bosmu loh Ya Ya Kayak gitu Tapi Sebenarnya Gimana caranya Mengatasinya Ya itu tadi Mungkin Apa namanya Pakai Pakai fasilitas perusahaan Yang sudah disediakan Begitu kan Sebenarnya kan Butuh didengarkan Orang-orang yang memang Merilis stressnya itu kan Yang harus dicari Gitu Jadi Bisa mulai Tidur yang lebih Ini Lebih banyak Gitu ya Kemudian juga Menceritakan Kalau misalkan Merasa kurang percaya Sama orang sekitar Ya pakai profesional Itu bisa Iya Iya Artinya Kalau dicari Jumur stressnya Kalau itu berasal dari rumah Ya Apa yang bikin stress Di rumah Begitu ya Mungkin anak-anak Stres dari rumah itu Kalau zaman sekarang Mas Gara-gara BFH Mas Gara-gara BFH Iya gitu Karena itu tadi Kalau di rumah kan Apa namanya Mungkin Kalau istri atau suami Gitu kan Kelihatan Apa namanya Ada ini Jadi apa-apa yang Ini mengerjakan Sesuatu Kayak misalnya Ada ini yang ibu-ibu Gitu kan Dia bilang Kalau misalnya Ini Waduh Apa Lagi kepingin Apa gitu Akhirnya dia Ini ke dapur Gitu ya Terus ngasihin apa-apa Oh ternyata tugas utamanya Belum selesai Terus Apa gak beres Dia Betul ini Apalagi Kayak gitu Apalagi Misalnya Ada anak Bukan curhat Misalnya Kebetulan Saya gak pernah BFH Oh Ya gitu Yang jelas Tapi memang Memang Karena Apalagi kemarin Anak-anak di rumah Belum PTM Kayak gini Mas Di rumah Padahal biasanya Kalau sudah di rumah Itu kan Tidak meninggalkan Bekerjaan masing-masing Tapi ini Tetap ada di rumah Tapi bekerja Ngelihat anak-anak Sumber stressnya Bisa kayak gitu Kalau Mbak Iva Mbak Iva menjawab Pak Imam Ya apa caranya ini Mbak Kalau stressnya itu Bukan dari tempat Bukan di tempat kerja Tapi dari rumah Kalau yang ini terjadi Sebagai HR Mungkin Apa yang Yang bisa disarankan Gitu Oke Kurang lebih dari Ibu Novi Atau Mbak Farah Kan sudah Apa namanya Menjawab juga ya Ini saya menambahkan aja Mungkin bisa kayak Dari tempat kerja itu Mungkin Diadakan Kayak mungkin Senam atau apa Sesi untuk Relaksasi diri Untuk para karyawan Kayak gitu Mungkin bisa Kayak gitu Terus mungkin Juga Bener yang dikatakan Mbak Farah Tadi tidur yang cukup Ya Soal Betul banget Jadi misal Kalau di Sudah di tempat kerja Udah bebannya tinggi Ditambah di rumah Ternyata ada masalah Kayak gitu Jadi pasti Apa Butuh Untuk istirahat Lebih Kali ya Seperti itu Terus Diusahakan Untuk Apa Olahraga yang rutin Juga Itu juga bisa Berpengaruh juga Mungkin olahraga rutinnya Setelah bangun tidur Lima atau sepuluh menit Stretching Bentar Kayak gitu Atau relaksasi Kayak gitu Ya itu sangat membantu Membantu banget Keliatannya sederhana Tetapi kalau itu Dilakukan rutin Dan ini Bisa sangat membantu ya 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 oke Kalau Bu Novi apa? Kalau saran saya Diselesaikan masalahnya Di rumahnya Pak Ya masalah di rumahnya Diselesaikan dulu Selesaikan dulu ya Kalau misalnya Apa namanya Hari ini gak selesai Ya jangan ngantor Besok Belum selesai Ya jangan ngantor lagi Gak apa-apa Selesaikan dulu itu Bukan begitu lah ya Iya jadi maksudnya Sumber masalah yang di rumah Itu Dijadikan solusinya Sehingga yaudah Beban Stres karena Masalah yang di rumah Sejadinya lebih Sudah selesai gitu Atau paling gak berkurang Sehingga gak terlalu Mengganggu Ketika dibawa ke kantor Gitu mas Kayak gitu Baik mam itu ya Tapi tidak ada salahnya juga Kalau misalnya Misalnya Seperti sarannya Farah Kalau tidak bisa diselesaikan Sendiri Ya Menggunakan tenaga profesional Itu lebih oke Ya lebih oke Oke baik Kita ke iklan dulu ya Sahabat Merkuri Sahabat Youtube Kita lanjutkan setelah Pesan-pesan berikut ini Oke baik kita lanjutkan kembali Pak Farid terima kasih Sudah berkenan Mampir juga Di diskusi Pagi ini Apa yang bisa dilakukan SR agar di kantor itu Tercinta suasana yang menyenangkan Dan meningkatkan kinerja Mungkin langsung ke Profesionalnya aja Selama ini pengalaman Mbak Ifa Ya apa Mbak Di kantor ini disediakan apa Apa kurmo Apa Ya kalau idul Kalau Ramadan kurmo kali ya Tapi apa Apa Bagaimana caranya Oke Selain dukungan dari atasan langsung Mungkin kita bisa berikan Fasilitas yang ada di kantor Seperti mungkin Bisa memberikan Snack atau apa Mungkin Kopi Teh atau gimana Kayak gitu Terus Ya ringan-ringan aja Enggak terlalu ini Itu kan juga buat Kenyamanannya dia Di tempat kerja Kan gitu Terus Mungkin dia ada Kanya gathering juga Kayak gitu Mungkin setiap setahun sekali Atau setiap 6 bulan sekali Kayak gitu Meningkatkan kenyamanan Supaya dia Enggak Enggak Mungkin Di e-commerce sekarang ya Kayak gitu kan Tempat kerjanya sekarang Kayak lebih cozy banget Jadi kayak Enang banget kan Kayak Mungkin disana ada Tempat untuk olahraganya Salah satu e-commerce Di Indonesia ya Saya gak bisa sebut Iya Iya Terus Mungkin ada Apa namanya Dari tempat kerjanya tuh Lingkungan juga yang kondusif Kayak gitu Semua tim juga Pada Apa namanya Bisa untuk Bekerja sama Kayak gitu Kalau di CV Warna kencana mandiri Ada meja beliat gak Kalau ada saya mau kesana Karambol masih Karambol tuh kecilin Saya waktu cili Terus jagoan Agak besar ya Main beliat lah Kalau masih kecil beliat kan Enggak nutusi tuh Iya Enggak nyampe Biasanya kalau ini Di setiap hari Seminggu sekali Di setiap hari Rabu itu Ditempat kami ada Alara Gabat Minton Oh bulu tangkis ya Bulu tangkis Kayak gitu Jadi semua Semua divisi Baik produksi Staff atau dan semuanya Yang pengen ikut Ya silahkan Kecuali etchar ya Bisa main bulu tangkis? Bisa dong Oh bisa ya Oh iya iya Oke 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 Farah kalau mau menambahkan Mungkin dari referensi Di perusahaan-perusahaan Yang dulu sempat Anda gabung Cara untuk memunculkan Ya banyak sih ya Kita tahu sekarang Dari perusahaan e-commerce Atau Google itu kantornya Katanya paling nyaman Saat dunia gitu Nah apakah hanya itu Atau hal-hal lain mungkin Farah? Menjawab Pak Farid ini Mungkin kalau dari kantor Kebanyakan sudah disampaikan Oleh Bu Iva gitu ya Tapi kalau yang memang Pernah saya Dapatkan gitu ya Memang untuk fasilitas Apa namanya Badminton dan lain sebagainya Atau Kalau sekolah kan ekstra kulikuler Gitu ya Jadi kalau di kantor tuh Memang ada kayak olahraga bersama Dan itu biasanya Difasilitasi oleh Kantor Jadi kantor menyewa Kayak apa Tempat olahraga Berlangganan begitu Dan itu nanti Karyawan bisa menggunakannya Sesuai dengan jam Yang sudah disewakan Oke Bisa kayak begitu juga ya Soalnya itu juga mungkin Ini ya Apa namanya Yang mungkin makan siang Bareng Kayak gitu Itu juga bisa Apa namanya Merilis Tekanan-tekanan yang ada Gitu ya Sambil santai Ya ini ada Mas Edo Yang menambahkan pertanyaan Bagaimana kalau tempat kerjanya Tidak mendukung Seperti yang Mbak Iva Katakan tadi Berarti Baratnya gak bisa Hilang dong Mungkin aja Kalau pengen hilang Ya pindah Pindah kantor Gimana kalau misalnya Perusahaan tidak Tidak mendukung Ya harus dikasih saran Gimana ya karya Terus gimana lagi Coba Coba gimana lagi Sebenarnya Karena tadi ya Faktornya itu banyak Ada dari diri sendiri Dari internal Ataupun eksternal Karena memang Ada yang bilang Kontrolnya yang bisa dikontrol Karena kalau Yang memang bisa dikontrol Dari diri sendiri Berarti kita yang harus Memposisikan diri Untuk lebih nyaman Mengurangi stres Dengan berbagai cara Yang memang kita bisa Jadi gak bergantung Ke perusahaan Betul Depend onnya Jangan terlalu tinggi juga Ke perusahaan Karena mengelola stres Itu kan sebetulnya Menjadi Salah satu Wujud dari Kedewasaan berpikir kita Begitu kan Nah itu yang Barangkali menarik Sahabat Merkuri Mas Edo Dan juga teman-teman yang lain Mungkin saya boleh nambahin Boleh nambahin Tapi saya tambah juga Dengan pertanyaan Budewi HR sendiri juga manusia Sejauh ini Apa tips khusus Yang dimiliki Sehingga masalah keluarga Dan kantor sejalan Nah silahkan nanti Juga ditambahkan Oke Jadi kan burnout itu Tadi kan sebenarnya Kondisi dimana Kita ini Apa ya Overload gitu kan Mas Nah overload Terutama kalau kita Bicara di tempat kerja Ya karena Pekerjaan gitu kan Nah berarti kan Artinya sebenarnya Ketika Seperti ini Ini tadi itu Kembali ke Kemampuan kita Untuk memprioritaskan Pekerjaan gitu mas Jadi Salah satu kuncinya Itu itu Jadi misalnya ada Beberapa pekerjaan Yang memang datangnya Bersama-sama dan memang Harus diselesaikan Tapi diantara pekerjaan Pekerjaan itu Coba ranking Mana yang pekerjaan Pekerjaan yang sifatnya Prioritas gitu Prioritas memang harus Segera diselesaikan Nah karena beberapa Pekerjaan yang penting itu Biasanya akan menyelesaikan Beberapa Masalah-masalah Kecil-kecil yang lain Seperti itu Jadi Perlu berlatih Bagaimana kita Memprioritaskan Memberikan urutan Prioritas Terhadap pekerjaan-pekerjaan Kita gitu mas Nah dari Prioritas itu kan Kemudian kita bisa tahu Mana pekerjaan Yang memang harus kita Handle sendiri Mana pekerjaan Yang bisa kita Delegasikan Seperti itu Jadi Kemampuan kita Untuk mengelola Pekerjaan kita Seperti itu Jadi Tadi Mungkin burnout Jangan hanya Diasosiasikan Bahwa Harus dari luar Yang menyelesaikan Tadi Pak Seldi juga Menyebutkan bahwa Harus dari dalam Dan dari dalam itu Antara lain Yaitu tadi Kalau ini urusannya Urusan pekerjaan Yaitu tadi Ngatur prioritas Sekala prioritasnya Kemudian kita Mendelegasikan tugas Bisa juga kita harus Kalau misalnya Ada sebuah pekerjaan Ya kita fokus Di pekerjaan itu Artinya Benar-benar Ini harus selesai Ya kita fokus Sehingga pekerjaannya Cepat selesaikan Karena ada orang Yang merasa bahwa Waduh ini susah Gitu ya Karena susah Dia terus kemudian Lagi mau cari inspirasi Malah gak selesai Maksudnya Dia mencari Cara-cara yang lain Nah sebenarnya Dengan kita lebih fokus Pada apa yang Harus kita selesaikan Itu maka Sebenarnya Hal utama Yang harus diselesaikan Itu Udah akan Terurai Gitu Jadi Hal-hal yang Seperti itu Fokus Terhadap pekerjaan Terus misalnya Juga Jadi kaitannya dengan Fokus tadi misalnya Ketika kita menyelesaikan kerjaan Yaudah kita fokus disana Baru kemudian Kita akan Memberikan istilahnya Reward kepada diri kita sendiri Dengan Misalnya Oh kita mau browsing-browsing Atau apalah Main gadget Kayak gitulah Mau apa Nggak tahu lah Mau nyanyi-nyanyi Atau mau apa Yang membuat dia Menjadi lebih relax Tapi pada waktu Pekerjaan ini harus selesai Memang Harus selesai Gitu mas Banyak kan Jadi Bukan berarti kemudian Itu tadi Procrastination Jadi penundaan Itu kadang Salah satu Menjadi Sumber masalah Dari Burnout ini juga Kayak gitu Jadi Jangan nunda masalah Itu juga salah satu kuncinya Supaya nggak terlalu Apa namanya Terbebani dengan pekerjaan Yang kemudian Akhirnya numpuk Karena Yang sepilih nggak diselesaikan Akhirnya datang Hal-hal lain yang Sejenis Atau Sejenis seirama Yang Apa Akhirnya menjadi besar Kayak gitu Ya oke Nanti di bagian akhir Saya minta tipsnya juga Karena kan Bunofi pernah Menjadi esar Enggak ya Bukan ya Lebih Lebih karena Konsultan ya Konsultan Menjadi Lebih ngurusi orang Yang di dalam kantor Sendiri Dalam peran HR Karena sebagai atasan Tapi menarik kan nanti Kalau misalnya kita tanya Tipsnya Untuk mengatasi Burnout diri sendiri Nah itu di bagian akhir Tapi sebelum itu Nah ini ada pertanyaan Ibu Kusuma Kalau yang Apa namanya Bad mood itu Ownernya sendiri Gimana Mulai ke Apa namanya Ke Wara Terus ke Mbak Iva Nanti yang terakhir Closing stepnya Ke Bunofi Kalau Ownernya yang bad mood Dan terus kemudian Sekaligus juga mungkin ini Menarik Gandeng dengan tipsnya juga ya Berarti kan Ownernya harus dikasih tips Supaya Mengatasi Burnoutnya sendiri Gimana Ini sudut pandangnya Sebagai Bawahannya Berarti Pak Aldi Kalau saya sendiri Secara pribadi Sebenarnya Mau owner Seperti apapun Ya itu Sudah menjadi resiko Karena kita bekerja Di sana Begitu kan Kalau misalnya Dalam kondisi yang Moodnya jelek Kemudian mungkin Berpengaruh ke Mana-mana Ke lain-lain Berarti kalau Dari saya Itu sudah Termasuk gajimu Resiko Kamu digaji Sudah termasuk Untuk itu Sebenarnya Jadi sebenarnya Lebih baik kita EGP aja ya Mau owner-nya bad mood Mau owner-nya apa Yang penting Yang penting Kerjaan Tetap kontrak aja Kontrak gitu ya Kan Yang diri Nah itu kalau Kalau sekarang Sebagai seorang Konsultan HR gitu Untuk Atau konsultan Untuk Apa namanya Nasihat untuk Owner yang bad mood Ini seperti apa ya Wah Ini ada owner saya Jawab-jawab Farbiar Jawabannya ada di Ibu Navi ya Iya Oke baik Sekarang tipsnya aja deh Tips Tips untuk mengatasi Bad mood diri sendiri Karena kita sebagai HR gitu Tadi cari Apa namanya Cara untuk Merilis stressnya Gitu Jadi Kalau saya Biasanya Ya Jalan-jalan yang Pinik-pinik Tipis sih Gitu kan Oh Gitu Bisa Nonton Dendean Dendean gitu ya Piknik dendean Gitu ya Membuat kita Lebih nyaman gitu Itu yang harus Dilakukan sih Karena kan kenyamanan itu Kita yang bikin Oke Itu dari Mbak Farah Thank you Mbak Farah Mbak Ifa apa Mbak Ifa? Oke Untuk Saya Menambahkan dari Mbak Farah aja Jadi ya Ya itu tadi sih Yang sudah pernah Saya Apa namanya Tadi Omongkan itu Ya mungkin Dari diri Jadi Pengendalian Emosi di diri Mungkin bisa Relaksasi Sendiri Mungkin bisa Yoga Meditasi Atau apa Sendiri Gitu Mungkin setelah Dimarahin nih Sama owner Entah Nanti pulangnya Mau yoga Bentar 5-10 menit Bisa lumayan lah Itu meredakan Untuk Rilis emosi juga Atau kalau hari rebuh Nanti pilih Apa Lawannya owner Gitu ya Di Semesia Bisa tuh Kena gundulnya Lumayan Gitu kan Bisa gak kajian Ya Ya Gitu ya Terus Terus Mungkin juga bisa Apa namanya Olahraga rutin Gitu Jadi buat Ngerilisin stress Juga Terus Yang dibilang Sama Mbak Farah Juga bisa Piknik tipis-tipis Oke Kemana Wido shopping Juga bisa Nanti stress yang lain Abis gitu Dapat-dapat gaji Dibuat refreshing Abis uangnya Nah ya Stressnya itu dari Eksternal berarti Gajinya abis Gitu ya 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 Tapi sebenarnya Banyak cara ya Banyak cara untuk itu Mungkin kita serahkan ke Ini ya Bosnya ya Bu Nafi Silahkan dijawab Jadi Sebenarnya Kunci Kalau kita sedang Ada dalam kondisi Seperti itu Tadi Farah sebenarnya Sudah menyinggung Kendalikan Apa yang bisa kita Kendalikan Jadi Circle of influence Yang dimana kita Bisa mengendalikan Diri kita Itu yang sebenarnya Lebih harus kita fokuskan Untuk kita kelola Karena ada Circle of influence Yang lebih luar Yang mungkin Kita gak bisa Mengendalikan Yang datangnya Dari lingkungan Jadi yang Dari dalam kita Karena sebenarnya Sebuah situasi Itu menjadi baik Atau menjadi buruk Itu sebenarnya Atas persepsi Kita sendiri Jadi gitu kan Ketika kita Memersepsikannya Itu negatif Memang akan Akhirnya Ter Apa ya Terinternalisasi Menjadi negatif Tetapi kalau kita Melihat bahwa Oh ini ada sesuatu Yang seperti ini Memang Memang harus diselesaikan Oh membutuhkan Kematangan saya Untuk menyelesaikan Kemampuan saya Untuk mengeksplorasi Lebih Misalnya seperti itu Nah kita akan Melihatnya itu Sebagai sebuah tantangan Jadi mungkin Pesan saya Jangan gampang-gampang Mengatakan burnout Ketika memang Sebenarnya kita Belum mencari Cara yang maksimal Untuk bisa Menyelesaikannya Seperti itu Terus Kalau misalnya gini Bawahan itu Burnout karena Atasan BT gitu ya Atau atasan bad mood gitu Nah sebenarnya Atasan itu juga Sebenarnya Kan kalau mereka Melihat atasan Atasan cuma satu Atau mungkin Beberapa aja gitu lah Nah kalau kita kan Juga bisa BT gitu Sebagai atasan Melihat staff yang itu Bad mood Yang lain Yang lain juga Yang lain juga Bad mood gitu kan Jadi Sumber bad moodnya Sebenarnya lebih banyak Jadi kalau Sebagai atasan Kemampuan kita Untuk mempersepsikan Oh ini bukan Bukan sedang marah Sama kita Oh ini bukan sedang Karena dia Gak suka dengan Pekerjaannya Oh bukan karena Seperti itu Jadi memang harus Kemudian kita Mengklarifikasi Mengkonfirmasi sendiri Apa sebenarnya Penyebab dia Perubahan dari Perilakunya Kayak gitu Ya 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 Oke Ya mekanisme Kontrol diri Juga menjadi Sesuatu yang Sangat penting juga ya Dan Apa namanya Karena semua orang itu Tidak bisa lepas Dari Kecendurungan Untuk burnout ya Betul Kalau tidak bisa Mengelola stress Dengan baik Oke baik Sebelum kita Mengakhiri Topik pagi hari ini Sekarang MSI ini Kantor dimana sih Ibu Nabi MSI kantornya Masih sekarang Yang teman-teman Kita masih ada di Praksis Di Sonokembang Tapi kita juga Punya kantor Satu lagi Itu di Sier Jadi di Kompleks Section 1 Itu ada Kompleks Ruko Kita punya Unit disana Yang nanti kita Pakai Kegiatan-kegiatan Yang butuh Ruang kelas Yang banyak Misalnya Ada Aksesmen Ada pelatihan Yang mungkin Sekarang sudah Offline Kayak gitu Nah kita punya Kelas yang dengan Kapasitas 20 orang Jadi kalau misalnya Kita pakai Untuk tes-tes psikologi Karena tes psikologi Kadang ada yang harian Mas Jadi ada Berapa orang Berapa orang Datang Harian Apa Satu Bisa full day Terus mereka itu Perusahaan itu ngirimnya Tidak langsung Sekalian berapa orang Ada dua orang Satu orang Ada tiga orang Nah itu kita kan Buka hari khusus Kita punya setiap hari Rabu Kita ada tes disana Jadi orang Perusahaan-perusahaan Mau ngirimkan Psikotest Nah kita nanti akan Lakukan psikotestnya Disana Atau misalnya kayak kemarin Hari Jumat-Sabtu Ada sebuah perusahaan Juga mereka mau assessment Jumlahnya sesuai dengan Kapasitas ruang kita Ya kita bisa lakukan Disana gitu mas Oke Tapi kalau kantor Apa namanya Kalau urusan-urusan kantor Masih di praksis ya Masih di praksis Praksis building ya Iya Masih di praksis building Di Jalan Sonokembang Nomor 4 sampai 6 ya Oke Disana ya Terus kemudian Nomor saktinya Yang bisa dihukum Nomor saktinya 5-5-5-5-5-7 Oke baik Terima kasih banyak Bu Novi Terima kasih Mas Aldi Sama-sama Iva juga Terima kasih Mas Aldi Terima kasih banyak Sukses untuk CV warna kencana mandiri ya Kalau meja biletnya belum ada Segera beli ya Jelas sama bosnya Supaya saya bisa kesana gitu Oke Para terima kasih banyak ya Thank you Ya oke Baik teman-teman terima kasih Dan sahabat Mercury Sahabat Youtube Terima kasih sudah Menyimak perbincangan ini Banyak manfaat yang bisa kita petik Dan jangan lewatkan Saya akan hadir Untuk episode berikutnya Dengan topik yang berbeda Sampai jumpa di Episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton D Nil and B public